Yun Yao menanggapi dan kemudian terdiam Keduanya tidak berbicara, mereka hanya saling memandang Dan mata mereka mengandung emosi yang dalam Yun Yao menatap Ji Tian Xing dan berkata dengan nada serius Tian Xing, kamu tidak boleh terlalu impulsif di masa depan Kamu masuk ke sekte Tian Jian sendirian untuk menyelamatkanku Ada banyak master di sekte Tian Jian Ji Tian Xing tersenyum dan berkata dengan suara lembut Selama aku bisa melihatmu aman dan sehat, aku tidak punya apa-apa lagi untuk diminta Jadi bagaimana jika aku membobol sekte Tian Jian sendirian Apa yang perlu ditakuti bahkan jika ada musuh yang kuat Mendengar kata-kata ini dan melihat matanya yang lembut dan tegas Tubuh Yun Yao tiba-tiba bergetar dan jantungnya berdetak kencang Perasaan yang tak dapat dijelaskan memenuhi hatinya Dan membuatnya merasa hangat di sekujur tubuhnya, seperti sepotong es yang akan dicairkan oleh hangatnya sinar matahari Ada beberapa hal dan kata-kata yang tak satu pun dari mereka katakan, tetapi mereka berdua mengerti di dalam hati mereka Yun Yao tentu mengerti bahwa alasan mengapa Ji Tian Xing masuk ke sekte Tian Jian dengan sangat marah adalah karena dia terlalu mengkhawatirkannya dan takut dia akan terluka Jika dia tidak mencintainya secara mendalam, mengapa dia begitu marah? Namun, tak satu pun dari mereka yang baik dengan kata-kata Mereka menyembunyikan emosi dan keinginan mereka jauh di dalam hati mereka Terutama Ji Tian Xing Bahkan jika dia sangat mencintainya, dia tidak bisa mengatakan kata-kata manis Dia hanya bisa mengungkapkan perasaannya dengan tindakan Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa kata-kata Yun Yao tidak menyalahkannya karena bertindak secara impulsif Dia hanya takut sesuatu akan terjadi padanya dan dia akan terjebak di sekte Tian Jian Bagi mereka berdua, mereka adalah orang yang paling berharga dan paling penting satu sama lain Keduanya lebih suka menghadapi bahaya hidup dan mati daripada melihat orang lain terluka Pada saat ini, Ji Tian Xing dan Yun Yao saling menatap Mata dan hati mereka sepertinya terhubung Perasaan misterius terhubung dengan darah dan beresonansi dengan jiwa mereka Menyebabkan mereka berdua saling memandang dengan kasih sayang yang dalam Untuk waktu yang lama sebelum emosi mereka perlahan-lahan menjadi tenang Yun Yao mengulurkan tangan kanannya yang ramping dan meletakkan sajadah di sampingnya Dia menepuk-nepuk sajadah dengan ringan dan berkata kepada Ji Tian Xing Tian Xing, kemarilah Ada yang ingin kuberitahukan padamu Ji Tian Xing menganggup dan berjalan ke sisinya Ia duduk bersilah di atas sajadah Yun Yao berkata dengan ekspresi serius Tian Xing, surat tantangan Sekte Tian Jian terlalu aneh Pasti ada konspirasi di baliknya Ya, itu menurutku Ji Tian Xing menganggup dan memandangnya dan bertanya Kakak senior, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang terjadi setelah Anda meninggalkan Sekte Yun Yao dengan tenang menceritakan Hari itu, saya menerima tantangan dan pergi ke Star Platform sendirian Namun, saya disergap di tengah jalan sebelum saya mencapai Star Platform Saya terluka oleh dua pembangkit tenaga Origin Core Puncak Salah satunya adalah seorang pemuda berambut merah Dan yang lainnya adalah Tetua Agung Sekte Tian Jian Ji Tian Xing tahu bahwa pemuda berambut merah yang dia bicarakan adalah Tuo Barui Tuo Barui adalah pembangkit tenaga listrik Heaven Origin Stage setengah langkah Dan kekuatan Grand Elder Sekte Tian Jian berada di tingkat ke-9 dari Origin Core Stage Dia hanya sedikit lebih lemah dari Tuo Barui Yun Yao bukan tandingan mereka berdua saat mereka menyerang bersama Tidak dapat dihindari bahwa dia akan terluka Lagipula, Yun Yao hanya berada di level ke-6 dari Origin Core Stage Bahkan jika dia melepaskan kekuatan tempur terkuatnya Itu hanya sebanding dengan pembangkit tenaga Origin Core tingkat 8 Ji Tian Xing berkata dengan ekspresi serius Orang yang mengirim surat tantangan adalah Tetua Agung Sekte Tian Jian Pria muda berambut merah itu adalah Tuo Barui, monster setengah manusia setengah iblis Yang merupakan surga setengah langkah Pembangkit tenaga Origin Stage Yun Yao menatapnya dan bertanya Pemuda berambut merah itu Tuo Barui Anda sudah bertengkar dengan dia Iya, Ji Tian Xing menganggup dan mencibir Namun, dia dikalahkan olehku Sebuah pembangkit tenaga listrik yang setengah langkah dari Sky Origin Stage dikalahkan olehmu Yun Yao terkejut, dia tidak bisa mempercayainya Dia menatap Ji Tian Xing yang sudah dekat Matanya bersinar dengan cahaya aneh Dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui dia lagi Sebelum dia bertemu Ji Tian Xing Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa seorang jenius Marsial Dao Hanya menggunakan setengah tahun untuk mencapai tahap asal surga Setengah langkah dari tahap penyempurnaan tubuh Dia tidak akan pernah mempercayainya Hal semacam ini bahkan lebih konyol daripada legenda Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah seribu tahun terakhir Tapi sekarang, dia mempercayainya Ji Tian Xing hanya tersenyum dan mengangguk Dia tidak menjelaskan apapun Nyatanya, hanya dia yang tahu di dalam hatinya bahwa dia tak terkalahkan di bawah Heaven Origin Stage Dengan bantuan Burial of Heaven, dia akan menjadi tak terkalahkan bahkan jika dia menghadapi pembangkit tenaga listrik Heaven Origin Stage Karena itu, dia sangat yakin bahwa dia bisa membunuh jalan ke Sekte Tian Jian sendirian Yun Yao menjadi tenang dan berkata Setelah saya terluka, Tuoba Rui menjatuhkan saya Ketika aku bangun, itu sudah tadi malam Saya dikunci di Green Jade Mountain dan disegel oleh Heaven Origin Stage Array Tapi entah bagaimana, ketika saya mencoba mencari cara untuk memecahkan Array Array itu terurai dengan sendirinya Tidak lama setelah saya melarikan diri dari Green Jade Mountain, saya bertemu dengan Penatua pertama dan Yan Er Dia tidak perlu mengatakan lebih banyak Ji Tian Xing sudah tahu apa yang terjadi setelah itu Setelah mengetahui penyebab kejadian tersebut, dia mengerutkan kening dan menganalisisnya dengan wajah serius Tampaknya Sekte Tian Jian menggunakan alasan untuk menantangmu, melukaimu, dan menyegelmu di Gunung Giok Hijau Mereka pasti sengaja membuat kami marah Setelah saya membunuh jalan saya ke Sekte Tian Jian, hanya beberapa tetua yang keluar untuk menghentikan saya Master Sekte Tian Jian dan tetua pertama tidak muncul Selain itu, saya membunuh lusinan murid, penjaga, dan diakan Sekte Tian Jian Saya juga membunuh dua tetua Sekte Tian Jian tidak menghentikan saya dan Yan Er untuk pergi Yun Yao samar-samar menebak sesuatu Dia bertanya dengan ragu, mengapa Sekte Tian Jian sengaja membuat kami marah Anda membunuh begitu banyak orang dari Sekte Tian Jian Mengapa mereka membiarkanmu pergi begitu mudah Plot Sekte Tian Jian menyebabkan mereka menderita kerugian besar Apa yang ingin mereka lakukan Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak Tiba-tiba, matanya berkedip dan wajahnya berubah Saya mengerti sekarang Alasan mengapa Sekte Pedang Surgawi melakukan ini adalah karena mereka ingin mencari alasan untuk membalas dendam Alasan untuk menyatakan perang terhadap Sekte kita Yun Yao juga menebak hal ini Dia mengangguk setuju Sekte Tian Jian dengan sengaja mencoba menjebaku untuk mengintensifkan konflik antara dua Sekte kami Jika tidak ada yang pergi ke Sekte Tian Jian Mereka pasti tidak akan membiarkan saya pergi Setelah Anda menyebabkan masalah di Sekte Tian Jian Sekte Tian Jian dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk secara terbuka menyatakan perang terhadap Sekte kami Saya tidak menyangka Sekte Tian Jian akan bertindak begitu cepat Apakah mereka siap untuk benar-benar memutuskan hubungan mereka dengan Sekte kita dan melakukan pertempuran langsung Setelah berspekulasi tentang rencana Sekte Tian Jian, wajah Ji Tian Xing dan Yun Yao menjadi serius Mereka merasakan krisis yang kuat di hati mereka Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak Kemudian dia berkata dengan suara yang dalam Kam, kakak senior, apakah spekulasi kita benar atau tidak, kita harus segera mengerahkan pertahanan kita Aku memiliki firasat buruk di hatiku Dalam beberapa hari, Sekte Tian Jian akan menyatakan perang terhadap Sekte kita Oke, Yun Yao mengangguk setuju Dia berkata dengan nada serius Kami akan segera melaporkan masalah ini kepada penatua tertinggi Dan memperkuat pertahanan kami sesegera mungkin untuk mencegah Sekte Tian Jian melancarkan serangan mendadak 452 Ji Tian Xing dan Yun Yao meninggalkan Bai Yun Hall dan menuju ke Istana Tayan bersama Melihat mereka berdua aman, hati Siang Wu Ji akhirnya kembali ke perutnya Tentu saja, Siang Wu Ji juga memarahi Ji Tian Xing beberapa kali Dalam benaknya, Ji Tian Xing adalah giok kasar yang sempurna Sementara orang-orang dari Sekte Tian Jian semuanya Ubin Ubin itu murah dan tidak berharga, jadi tidak masalah berapa banyak yang rusak Tetapi jika batu giok yang tidak dipoles itu tergores dan retak, dia akan patah hati Setelah Siang Wu Ji selesai mengomel, Ji Tian Xing memberi tahu Siang Wu Ji seluruh cerita secara mendetail, serta spekulasi dia dan Yun Yao Siang Wu Ji juga setuju dengan pendapat mereka Dengan ekspresi serius, dia berkata, sekarang Cu Tian Sheng telah mengasingkan diri untuk pulih dari luka-lukanya, kekuatan internal Sekte kita lemah Ini adalah saat yang kritis Karena Sekte Tian Jian dengan sengaja mengatur skema seperti itu dan menyebabkan keributan besar, mereka harus mengambil tindakan Tidak peduli kapan Sekte Tian Jian menyatakan perang terhadap Sekte kita, kita harus bersiap untuk hari hujan dan mengambil tindakan pencegahan lebih awal Ayo pergi, ayo pergi ke Skypillar Hall dan kumpulkan semua tetua untuk membahas masalah ini Kemudian, mereka bertiga meninggalkan Istana Tayan dan menuju ke Aola Pilar Langit untuk rapat Ji Tian Xing adalah Master Sekte sementara, jadi dia harus menjalankan tugas sebagai Master Sekte Dia harus membuat keputusan dan memberi perintah seperti Cu Tian Sheng Setelah sembilan tetua tiba, Ji Tian Xing menjelaskan skema dan niat Sekte Tian Jian kepada semua orang Ketika para tetua mendengar ini, mereka langsung dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan Mereka bersumpah untuk melindungi yayasan seribu tahun Sekte Pilar Langit dan bersaing dengan Sekte Tian Jian sampai akhir Setelah para tetua selesai berdiskusi, dia berkata dengan suara yang dalam, ambisi liar Sekte Tian Jian sudah jelas Saya khawatir mereka akan mengambil tindakan dalam beberapa hari Sebelum itu, kita harus mengatur pertahanan secepat mungkin dan memperkuat pertahanan Sekte kita Tidak boleh ada masalah lagi Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan menembakkan sinar cahaya kemasan, yang jatuh ke tanah di Aola Cahaya kemasan memadat menjadi peta besar Itu adalah peta topografi dari Sekte Pilar Langit Ji Tian Xing menunjuk ke sembilan puncak gunung di peta dan berkata dengan suara yang dalam Sekte kami memiliki sembilan puncak gunung Tiga di antaranya terletak di tengah, sedangkan enam lainnya terletak di pinggiran, membentuk penghalang Vena spiritual sembilan naga Sekte kami sangat luas dan menakjubkan Itu juga merupakan benteng pertahanan yang mudah dipertahankan tetapi sulit diserang Jika Sekte Tian Jian menyatakan perang terhadap Sekte kami, mereka tidak akan mampu mengalahkan Sekte kami bahkan jika mereka keluar dengan kekuatan penuh Mereka hanya memiliki satu ahli Sky Prime, Gao Yi, tapi dia bukan tandingan Grand Elder Sekte kita Kekuatan tetua dan murid Sekte Tian Jian juga kalah dengan kekuatan tetua dan murid Sekte Tian Jian Oleh karena itu, jika Sekte Tian Jian berani memaksa kita selangkah demi selangkah, mereka pasti memiliki pembantu Sekte bela diri sejati, Sekte api angin, dan Sekte seribu musim gugur selalu dekat dengan Sekte Tian Jian Saya curiga jika Sekte Tian Jian ingin menyatakan perang terhadap Sekte kita, kemungkinan besar mereka akan menarik tiga Sekte lainnya dan bergabung untuk mengepung Sekte kita Setelah mendengar analisis Ji Tian Xing, semua orang mengangguk setuju Penatua pertama Mu Yun Hai mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah, jika Sekte Tian Jian mendapat bantuan dari tiga Sekte lainnya, bagaimana mungkin Sekte kita tidak memilikinya Saya akan mengirimkan pesan dan meminta Sekte Heart Moon, Sekte Pil Kau Drone, dan enam Sekte Persatuan untuk membantu kami Begitu dia selesai berbicara, Siang Wu Ji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, ini tidak pantas Ketiga Sekte ini berhubungan baik dengan Sekte kita, tetapi mereka mungkin tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk kita Apalagi jika ketiga Sekte itu mau membantu kita, berapa orang yang akan mereka kirim Jadi bagaimana jika mereka memiliki lebih sedikit orang? Mereka mungkin tidak mau membantu kita dengan lebih banyak orang Bahkan jika ketiga Sekte mengirim sejumlah besar ahli untuk membantu kami, bagaimana jika Sekte Tian Jian mengetahui dan menunda serangan mereka dan menunggu waktu mereka Apakah ketiga Sekte itu akan tinggal di Sekte kita selamanya? Karena itu, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri Mendengar kata-kata Siang Wu Ji, semua tetua terdiam Semua orang tahu bahwa delapan Sekte besar dari Star Ancient Realm hanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan Tidak ada teman atau musuh mutlak Jika mereka ingin melindungi fondasi Sekte Bantalan Langit selama seribu tahun, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri Bahkan jika ketiga Sekte itu bersedia membantu, itu akan menjadi bantuan yang sangat kecil Mereka tidak bisa mengandalkan mereka Ola menjadi tenang, Ji Tian Xing melanjutkan, kata-kata Grand Elder sangat masuk akal Kami hanya dapat mengatur pertahanan kami dan bersiap untuk pertempuran Semuanya, lihat peta, enam gunung Sekte kami digunakan sebagai penghalang Formasi pelindung gunung juga diatur menurut ini Jika Sekte Tian Jian menyerang Sekte kami, mereka pasti akan menyerang enam gunung ini Dari enam gunung, puncak abadi dan puncak sungai berada jauh di belakang Sekte kami Medannya berbahaya dan tidak cocok untuk diserang Mereka bisa dihilangkan Selain itu, hanya puncak Bantalan Langit, puncak Perdamaian Hebat, puncak Pedang Giok, dan puncak Bulan Kembar yang tersisa Keempat gunung ini sangat mungkin menjadi target mereka Siang Wu Ji dan sembilan tetua semuanya setuju dengan analisis Ji Tian Xing Ji Tian Xing melanjutkan, selanjutnya, kita hanya perlu memperkuat pertahanan keempat gunung ini Selain tetua agung, delapan tetua lainnya ditugaskan dua orang untuk menjaga puncak gunung Ada lima belas diaken dan seratus lima puluh penjaga dan murid Para tetua akan dengan hati-hati memeriksa formasi pelindung gunung Jika ada celah, perbaiki Jika tidak ada, perkuat mereka Suruh petugas dan penjaga berpatroli siang dan malam Adapun Grand Elder dan Grand Elder, mereka akan berjaga di puncak awan merah dan menjaga formasi Fenaroh Mereka akan memeriksa situasi setiap gunung setiap saat untuk mencegah terjadinya kecelakaan Semua sesepu menangkupkan tinju mereka dan membungkuk dengan hormat, mengakui perintah itu Siang Wu Ji mengangkat alisnya dan bertanya pada Ji Tian Xing Tian Xing, kamu telah mengatur tugas kami Apa yang akan kamu lakukan? Ji Tian Xing dengan tenang berkata Tadi malam, ketika saya bertarung dengan para ahli sekte Tian Jian Saya memperoleh wawasan dan keuntungan baru Saya mungkin bisa menembus ke tingkat berikutnya dalam waktu dekat Saya ingin berkultivasi dalam pengasingan untuk beberapa hari Wajah Siang Wu Ji bersinar Dia tersenyum dan berkata Kamu anak nakal Kamu benar-benar mengerikan Lupakan, dengan pria tua ini berjaga di sini Kamu bisa berkultivasi dalam pengasingan tanpa khawatir Segera setelah itu, pertemuan berakhir Para tetua meninggalkan Istana Pilar Langit dan mengikuti perintah Ji Tian Xing Untuk mengerahkan orang dan mengatur pertahanan di setiap gunung Yun Yao kembali ke aulah awan putih dan terus mengedarkan energinya Untuk menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatannya Ji Tian Xing juga kembali ke ruang rahasia di belakang Istana Pilar Langit Dan mulai berkultivasi dalam pengasingan untuk menerobos ke tingkat ke sembilan tahap inti asal Tadi malam, dia bertarung dengan Sekte Tian Jian selama lebih dari satu jam Dan memahami banyak kedalaman Marsial Dao selama pertempuran Ketika dia bertarung dengan Tuo Barui Dia menggunakan teknik rahasianya dengan seluruh kekuatannya setiap saat Dan tanpa sadar membuka beberapa celah Sekarang, dia sudah memiliki 101 lubang Dia hanya membutuhkan tujuh lagi untuk mencapai kesempurnaan dan maju ke tingkat ke sembilan dari tahap inti asal Waktu sangat penting Sekte Tian Jian mendekatinya selangkah demi selangkah Mungkin pertempuran besar akan segera pecah Sebelum pertempuran, tentu saja, dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin 453 Di perbatasan antara wilayah Bintang Surgawi dan wilayah Yong, An, di seratus ribu gunung Di daerah yang diselimuti awan gelap, suku Blood Demon Tribae terletak jauh di bawah tanah, Blood Demon City Saat ini, di Alun-Alun besar dengan radius seribu meter di Blood Demon City Raja Iblis Darah berdiri di platform tinggi di tengah Alun-Alun, mengenakan jubah hitam Tubuhnya berdiri dengan bangga, memancarkan aura yang mendominasi Di Alun-Alun, ada hampir seribu prajurit suku Blood Demon yang tinggi dan kuat Mereka dibagi menjadi 10 tim dan berbaris rapi Seribu prajurit ini adalah elit dari suku Setan Darah Kebanyakan dari mereka berada di tahap pemahaman mistik Dan yang terlemah berada di tahap energi sejati tingkat ke-7 Pemimpin masing-masing tim adalah Jenderal Iblis di tahap inti asal tingkat ke-4 Alun-Alun itu dikelilingi oleh lebih dari 10.000 Blood Demons Mereka kebanyakan lemah, tua, wanita, dan anak-anak Semua orang memandang Raja Iblis Darah dengan hormat dan kagum Mereka memandang ribuan prajurit di Alun-Alun dengan rasa iri di mata mereka Di mata orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak Raja Iblis Darah adalah penjaga suku Iblis Darah Seribu prajurit akan mengikuti Raja Darah Raja Iblis ke dalam pertempuran Dan menciptakan prestasi yang menghancurkan bumi Pada saat ini, mata bermartabat Raja Iblis Darah menyapu Alun-Alun Dan dia meraung orang-orang suku Darah Iblis Selama seribu tahun terakhir, kami bersembunyi di bawah tanah seperti tikus Apakah Anda masih ingin terus hidup dalam situasi yang begitu gelap? Suaranya mengandung kekuatan menyihir yang menyebar ke seluruh Alun-Alun Seribu prajurit dan 10.000 orang suku setan darah merasakan darah mereka mendidih Mereka berteriak dengan berani, tidak Raja Iblis Darah menganggup dan meraung lagi Hari ini, aku akan memimpin para pejuang sukuku ke alam bintang kuno Dan menyelamatkan Raja Iblis yang agung Ini akan menjadi pertempuran berdarah Para pejuang di sini mungkin mati dalam pertempuran Dan saya mungkin mengorbankan hidup saya untuk kebangkitan suku saya Tetapi saya tidak akan pernah mundur Warriors of the Blood di Menteri Bay Apakah kamu takut mati? Seribu prajurit dipecat Mereka melambaikan pedang dan pedang di tangan mereka dan meraung, tidak Raja Iblis Darah mengungkapkan senyum puas dan berteriak Para prajurit dari suku Iblis Darah semuanya adalah prajurit pemberani dan setia Raja ini akan menuntunmu untuk membunuh semua manusia rendahan Dan meminum darah mereka untuk menghapus rasa malu dan kebencian kami Mata ribuan prajurit ras Iblis segera bersinar dengan lampu merah Haus Darah saat mereka berteriak, bunuh, membunuh, membunuh Puluhan ribu orang di sekitar Alun-Alun semuanya terinfeksi oleh aura agung dan bersemangat Bahkan beberapa Iblis tua dan anak-anak yang baru saja belajar berbicara Melambaikan tangan mereka dan berteriak sekuat tenaga Setan secara alami Haus Darah dan suka berperang Dormansi ribuan tahun ini telah menekan mereka terlalu lama Mereka membutuhkan pembantaian untuk melampiaskan kebencian dan sifat Haus Darah di hati mereka Di barat daya wilayah Bintang Surgawi, di perbatasan antara bangsa Chang Feng dan bangsa Matahari Surgawi Ada jurang yang menakutkan Jurang ini panjangnya 20 mil dan tidak berdasar Itu diselimuti kabut abu-abu tebal dan dipenuhi dengan hantu ki yang mengerikan Tempat ini disebut Tebing Miriat Souls Seratus tahun yang lalu, kedua negara mencaplok dan saling membunuh Perang yang kejam pecah dan berlangsung selama lebih dari 10 tahun Pada akhirnya, kedua negara mengumpulkan 1 juta tentara dan melakukan pertempuran yang menentukan di sini Dalam pertempuran menentukan yang sangat tragis itu, total lebih dari 800 ribu tentara tewas di medan perang, selamanya beristirahat di sini Daerah dengan radius 100 mil awalnya merupakan dataran yang luas, tetapi menjadi jurang karena pertempuran itu Darah dari 800 ribu tentara diwarnai dengan warna merah polos dan bahkan berkumpul di sungai di jurang Setelah pertempuran, mayat dari 800 ribu tentara semuanya dibuang ke dalam jurang Sejak saat itu, tempat ini menjadi Tebing Miriat Souls yang paling terkenal di wilayah Heavenly Stellar Orang biasa tidak berani mendekat Bahkan ahli pemahaman mistik akan mati jika mereka secara tidak sengaja memasuki Tebing Miriat Souls Pada titik ini, 100 tahun telah berlalu Di bagian bawah Tebing Miriat Souls yang tak berdasar, tumpukan tulang putih telah lapuk menjadi tulang yang patah Hanya ada sisa-sisa jiwa dan hantu yang tak terhitung jumlahnya yang berkeliaran sendirian di jurang Mengeluarkan rengekan yang terdengar seperti mereka menangis dan mengeluh Pada saat ini, di langit di atas Miriat Souls Cliff, dalam kabut kelabu, berdiri seorang wanita tua pendek dan kurus berjubah hitam Dia memegang tongkat jalan berkepala belati Dia adalah Granny Ghost Granny Ghost mengulurkan tangan kirinya yang kering seperti cakar ayam Dia menggunakan tiga jarinya untuk membentuk gerakan mantra yang aneh Dia memegang tongkat jalan berkepala belati di tangan kanannya dan melambaikannya dalam busur misterius Memercikkan api hijau tua ke tebing Miriat Souls Selain itu, bibirnya yang keriput seperti kulit pohon terus-menerus membuka dan menutup saat dia melantunkan mantra yang aneh Tidak bisa dipahami, dan mengerikan serta misterius Jelas bahwa Granny Ghost menggunakan teknik rahasia Seiring waktu berlalu, kesunyian yang mematikan di dasar tebing 10 ribu jiwa mulai bergerak Tulang putih yang berserakan di reruntuhan berdebu berguling dan berkumpul bersama, seolah-olah tertiup angin Dengan suara gemerisik yang lembut, tulang-tulang putih yang tak berujung menumpuk menjadi bukit-bukit putih kecil Hampir 10 ribu api hijau tua mengalir turun dari langit dan mendarat di pegunungan tulang kecil itu Segera, kerangka mulai terbentuk dari gunung kecil tulang putih Dua bola api berwarna hijau gelap berkelap-kelip di rongga mata masing-masing kerangka Mereka memegang pedang dan tombak yang terbuat dari tulang putih di tangan mereka Kerangka putih itu tampaknya memiliki kecerdasan Mereka membentuk tim di jurang dan berdiri diam, menunggu perintah tuan mereka Lagi pula, roh dan kerangka ini adalah prajurit dari kedua negara ketika mereka masih hidup Meskipun mereka telah menjadi kerangka roh, mereka masih mempertahankan beberapa kebiasaan mereka saat masih hidup Misalnya, mereka tertib dan mematuhi perintah Dengan suara gemerisik yang terus-menerus, semakin banyak kerangka roh berkumpul di jurang Setelah sekitar 6 jam, 10 tim telah berkumpul di jurang Ada lebih dari 10 ribu kerangka roh Baru saat itulah Granny Ghost berhenti merapal mantra Menatap pasukan hantu di abis, dia mengeram dengan suara kering dan serak Hantu tidur, kalian semua adalah jiwa mati yang mati dalam perang 100 tahun yang lalu Aku telah membangunkan kalian dengan seribu hantu hebat sihir, dan kamu sekarang adalah budaku Mengikuti kata-katanya, pasukan roh di jurang berlutut dengan satu lutut untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Granny Ghost Mata dalam Granny Ghost menunjukkan senyum puas Dia melanjutkan, setelah 100 tahun, aku akan membawamu keluar dari jurang maut dan masuk ke dunia manusia Berjuanglah sesuka hatimu dan curahkan kebencian dan dendammu Gunakan darah dan kepala musuhmu untuk memamerkan eksploitasi militermu dan bersihkan penghinaan dan kebencianmu Aku akan menuntunmu untuk mengubah alam bintang kuno menjadi medan perang berdarah Kamu bisa membunuh sesuka hatimu Puluhan ribu kerangka hantu mengayunkan pedang, tombak, dan tombak mereka, mengeluarkan raungan dan raungan tanpa suara 454 Empat hari berlalu dalam sekejap mata Jitiansing awalnya berpikir bahwa dia hanya perlu memasuki budidaya pintu tertutup selama 3 hari sebelum dapat menembus ke tingkat ke-9 dari tahap inti asal Namun, dia berkultivasi dalam budidaya pintu tertutup selama 4 hari 4 malam penuh sebelum hanya membuka 7 lubang Saat ini, dia sudah memiliki 108 lubang dan telah menyelesaikan kultivasi tingkat ke-7 dari Swat Heart Dao Kekuatannya secara alami telah mencapai tingkat ke-9 dari tahap inti asal juga Saat fajar, Jitiansing mengakhiri kultivasi pintu tertutupnya dan membuka matanya Wajahnya menunjukkan ekspresi puas saat dia merasakan kekuatannya berlipat ganda Namun, dia merenung sejenak sebelum mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah Awalnya saya berpikir bahwa saya hanya perlu 3 hari untuk menerobos dengan lancar Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa itu akan memakan waktu 4 hari Mungkinkah ada masalah dengan formasi konvergensi roh di ruangan ini? Mengapa energi roh langit dan bumi berkumpul lebih lemah dari sebelumnya? Di bawah kebingungannya, Jitiansing dengan hati-hati memeriksa formasi konvergensi roh sebelum memastikan bahwa tidak ada masalah dengan formasi tersebut Karena itu, dia tidak memperhatikan masalah ini dan berdiri untuk keluar dari ruangan Setelah mandi, dia meninggalkan Skypillar Hall dan berjalan menuju White Cloud Hall Dia prihatin dengan situasi Yun Yao, jadi dia pergi mengunjungi Yun Yao terlebih dahulu Ketika dia melihat Yun Yao, Yun Yao sedang bermeditasi dan berkultivasi di kamarnya memahami teknik pamungkas Jitiansing baru tahu setelah menanyakan bahwa dia telah berkultivasi dalam kultivasi pintu tertutup selama 3 hari dan luka serta kultivasinya telah pulih Jitiansing mengobrol dengannya sebentar, dengan lembut dan hati-hati menasihatinya dengan beberapa kata sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi Setelah berjalan keluar dari aula awan putih, dia melihat bahwa kediaman Yaner ada di sebelah jadi dia memasuki aula untuk mengunjungi Yaner Di bawah bimbingan petugas wanita, dia melewati dua koridor dan berjalan menuju kamar Yaner Dia baru saja berjalan ke pintu ketika dia melihat seekor binatang besar berwarna putih sepanjang 5 meter tergeletak di depan pintu Tepatnya tunggangan Yaner, Wildfire White Tiger Seluruh tubuhnya menyala putih seperti batu giyok, satu tanduk tumbuh di dahinya, dan tubuhnya samar-samar memancarkan energi Wildfire Dengan binatang roh tahap inti asal menghalangi pintu, Yaner sama sekali tidak membutuhkan perlindungan penjaga dan sangat aman Jitian berjalan di depan Wildfire White Tiger dan tersenyum Dia berkata dengan nada menggoda, putih kecil, lama tidak bertemu Kamu sudah bertambah gemuk Wildfire White Tiger mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan beberapa geraman rendah Melihat mata dan penampilannya, sepertinya harga dirinya telah terluka oleh kalimat ini, dan dia sedikit kesal dan marah Jitian Singh tidak bisa menahan cemberut saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ada apa dengan Little White? Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak mengingatku? Pada saat ini, Yaner keluar dari ruangan, datang ke pintu, dan menyapa sambil tersenyum Kakak Tiansing, mengapa kamu ada di sini? Yah, aku di sini untuk menemuimu Jitian Singh menganggup dan menjawab Dia menunjuk ke Wildfire White Tiger dan bertanya, Yaner, apa yang terjadi dengan Little White? Tampaknya sedikit mudah tersinggung Yaner buru-buru memerintahkan Wildfire White Tiger untuk minggir dan menyambut Jitian Singh ke dalam ruangan Dia menjelaskan, Kakak Tiansing, saya juga tidak tahu apa yang terjadi Little White gelisah selama beberapa hari terakhir Aku ingin bertanya apa yang terjadi, tetapi dia tidak bisa berkomunikasi denganku Itu mudah? Aku akan meminta Kian Yue menanyakannya Jitian Singh mengeluarkan kantong brokat 100 harta dan membiarkan Kian Yue keluar Dalam beberapa hari terakhir, Kian Yue dan naga hitam kecil telah memulihkan diri di kantong brokat 100 harta karun Setelah Jitian Singh menjelaskan situasinya, Kian Yue dengan percaya diri menepuk dadanya dan berkata Jangan khawatir, Jitua, serahkan masalah kecil ini kepadaku Itu mengepakkan sayapnya dan terbang keluar ruangan untuk mencari Wildfire White Tiger untuk menanyakan situasinya Jitian Singh mengobrol dengan Yaner sebentar dan menemukan bahwa Yaner telah mencapai puncak lapisan pertama Origin Core dan hendak menerobos ke lapisan kedua Eh, baru empat hari dan saudara muda Yan akan menerobos lagi Yaner mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan gembira Kakak Tian Singh, sejak Anda membantu saya membersihkan api, kultivasi saya mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha Kekuatan saya juga meningkat dengan sangat cepat Sekte telah berada dalam situasi berbahaya baru-baru ini, jadi saya tidak berani lalai Saya bekerja keras siang dan malam, jadi kekuatan saya meningkat dengan sangat cepat Jitian Singh tersenyum lega dan mengangguk Saudara muda Yaner, pencapaian masa depanmu tidak terbatas Kakak senior mencapai tahap Yuan dan pada usia 19, dan aku pada usia 17 Kamu mencapai tahap Yuan dan pada usia 11 Kamu telah melampaui aku dan kakak senior Kamu jenius nomor satu sekte sekarang Yaner sedikit malu dan tersenyum malu-malu Kakak Tian Singh, jangan mengolok-olok saya Pada saat ini, Kian Yue terbang kembali ke kamar dan datang ke sisi Jitian Singh Dikatakan dengan suara yang dalam, Jitua, saya baru saja bertanya pada Little White Dikatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, energi roh dunia menjadi semakin tipis Lagipula, sepertinya ada semacam kekuatan misterius yang menekan dan memenjarakannya, membuatnya sangat tidak nyaman dan menindas Itu sebabnya agak mudah tersinggung Mendengar ini, ekspresi Jitian Singh sedikit berubah dan dia mengerutkan kening Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia merasakan perasaan tidak nyaman Namun, dia merasakan kegelisahan di hatinya Dia memiliki firasat buruk Jitian Singh mengobrol dengan Yaner sebentar, lalu dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi Dalam perjalanan kembali ke Istana Pengangkatan Surga, dia memberikan perhatian khusus pada situasi di sekitarnya Dia segera menemukan bahwa hutan dan semak berduri di puncak Cisiao tidak sehijau dan subur seperti sebelumnya Mereka sebenarnya sedikit layu, menunjukkan penampilan yang membusuk Daun dari banyak pohon besar telah layu dan menguning, dan ada banyak bunga dan semak rendah yang layu dan mati Beberapa hari yang lalu, bunga dan pohon di puncak Cisiao masih tumbuh subur seperti musim semi Sekarang, seluruh puncak Cisiao telah memasuki musim gugur Bunga-bunga dan tanaman telah layu dan daun-daun berguguran menari-nari di langit Alun-alun di luar Heaven Rising Palace awalnya bersih dan rapi, tapi sekarang penuh dengan daun-daun yang berguguran Bahkan jika para murid serabutan membersihkan dua kali sehari, mereka tidak dapat membersihkan semua daun yang jatuh Meski sudah sore, langit gelap dan tidak ada sedikitpun sinar matahari Di atas pegunungan sekte pengangkatan surga, awan kelabu mengembun, membuat orang merasa tertekan Jitiansing menggunakan kinya untuk merasakan energi roh dunia dan dapat merasakan bahwa energi roh dunia di atas gunung memang sangat lemah Saya pikir itu adalah ilusi sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka itu benar Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengerutkan kening, matanya penuh kekhawatiran Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk pergi ke istana pengangkatan surga dan mengumpulkan beberapa tetua untuk menanyakan situasinya Ketika dia memasuki istana pengangkatan surga, dia melihat beberapa tetua berdiri di aula utama, berdiskusi dengan suara rendah dengan ekspresi cemas Siang Wu Ji duduk di sisi kiri kursi utama, juga mengerutkan kening dan berpikir dalam diam Ketika Jitiansing masuk ke aula utama, dia mendengar beberapa tetua membicarakan masalah ini Separuh dari puncak pedang Gyoku telah layu dan menguning Daun-daun berguguran menumpuk di mana-mana Itu sama di puncak pengangkatan surga Tidak hanya bunga dan pohon yang layu, tetapi bahkan tumbuhan roh yang telah aku kembangkan dengan hati-hati telah layu Benar-benar terlalu aneh, apa yang terjadi? Itu masih baik-baik saja beberapa hari yang lalu, tetapi hanya dalam beberapa hari, energi roh dunia di sekte kita telah layu sedemikian rupa Huh, bunga, pohon, dan ramuan roh telah layu Bahkan kultivasi murid sekte telah menjadi masalah Ya, sudah sangat sulit bagi para murid sekte luar untuk menyerap energi roh dunia Sekarang rumor menyebar di sekte, para murid sangat ketakutan Ini terlalu aneh, ini tidak pernah terjadi di sekte kami selama hampir 300 tahun, bukan? Dalam empat hari terakhir, Ji Tianxing telah berkultivasi dalam pengasingan dan tidak menyadari perubahan abnormal di sekte pengangkatan surga 455 Ketika para tetua di aula melihat Ji Tianxing memasuki aula, mereka menghentikan diskusi mereka dan menyapanya Siang Wuji melihatnya dan buru-buru berkata, Tianxing, kamu datang pada waktu yang tepat Ada sesuatu yang inginku beritahukan padamu Ji Tianxing berjalan ke kursi utama dan duduk Dia berkata kepada Siang Wuji, Tuan Tua, saya baru saja keluar dari pengasingan dan mengetahui tentang perubahan abnormal di sekte kami Saya ingin membicarakan hal ini dengan Anda Siang Wuji berkata dengan serius, Tianxing, sekarang energi spiritual di sekte kita telah mengering, bunga dan pohon mati, dan bahkan arrai gunung pelindung berada di ambang kehancuran Ini kemungkinan besar terkait dengan arrai vena spiritual Saya khawatir ada masalah besar dengan vena spiritual sembilan naga kita Ji Tianxing menganggup dan bertanya, Tuan Tua, apakah Anda sudah memeriksa arrai pembuluh darah spiritual? Apakah Anda menemukan alasannya? Siang Wuji menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, setelah saya merasakan ada sesuatu yang salah, saya pergi untuk memeriksanya beberapa kali Tetapi bahkan dengan pencapaian saya di arrai dao, saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun Yang paling aku khawatirkan masih tentang siling arrai Setelah kekuatan arrai perangkap sembilan naga abis, saya khawatir iblis yang tak tertandingi itu Dia tidak perlu mengatakan sisanya, semua orang bisa menebak apa yang akan dia katakan Wajah mereka menjadi lebih jelek Ji Tianxing mengerutkan kening dan berpikir sejenak Dia membuat keputusan cepat dan memerintahkan Penatua pertama, Penatua kedua, kalian berdua segera mengikuti Penatua Agung ke arrai vena spiritual dan periksa alasannya dengan hati-hati Bahkan jika kamu tidak dapat menemukan alasannya, kamu harus memikirkan cara untuk memperbaikinya Kamu tidak dapat membiarkan arrai vena spiritual terus melemah Penatua pertama dan Penatua kedua segera menerima perintah tersebut Di bawah pimpinan Xiangwu Ji, mereka meninggalkan Towering Sky Hall dan bergegas ke bawah tanah spiritual vein arrai Ji Tianxing memerintahkan lagi, Penatua ketiga, Penatua keempat, Penatua kelima, dan Penatua keenam Kalian berempat segera pergi dan memeriksa arrai gunung pelindung dan memikirkan cara untuk mengisi kembali kekuatannya Jika benar-benar tidak ada cara lain, ambil 500 batu spiritual dari perbendaharaan sekte kami dan gunakan untuk mengisi kembali energi spiritualmu Keempat tetua dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangan mereka dan menerima perintah itu Kemudian, mereka berbalik dan meninggalkan Aula untuk menjalankan misi Dalam sekejap mata, hanya Ji Tianxing dan ketiga tetua yang tersisa di Aula Tatapan Ji Tianxing menyapu mereka bertiga Melihat bahwa mereka juga dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran, dia berkata Tetua, cepat pergi ke pelataran dalam dan luar dan kumpulkan para murid di sekte Cobalah yang terbaik untuk menenangkan mereka Tanpa menunggu ketiga tetua pergi, seorang penjaga berjubah hitam bergegas ke Aula Utama secepat angin dengan ekspresi panik Laporan, melapor ke pemimpin sekte penjabat, ada yang tidak baik Sekte-sekte Berita Bagaimana mereka bisa bergerak begitu cepat? Dia tidak pernah menyangka bahwa sekte Tianjian sudah tiba ketika dia baru saja menyelesaikan pengasingannya dan belum menemukan masalah menipisnya energi spiritual Penjaga berjubah hitam tidak berdaya untuk menjelaskan apapun Dia hanya bisa dengan cemas mendesak, penjabat pemimpin sekte, penjaga puncak penjunjung surga tidak bisa bertahan lebih lama lagi Cepat kirim bala bantuan Ekspresi marah Jitian Singh sedingin es, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan Saat dia hendak memberi perintah, dua penjaga berjubah hitam bergegas ke Aula, satu di depan dan satu di belakang Keduanya sangat cemas Mereka bergegas ke Aula secepat angin dan melaporkan, melapor ke penjabat pemimpin sekte Orang-orang dari sekte seribu musim gugur tiba-tiba muncul di kaki puncak pedang biok dan menyerang arai pelindung sekte Melaporkan kepada penjabat pemimpin sekte Beberapa ratus murid dari sekte bela diri sejati sedang menyerang arai pelindung sekte di kaki puncak kedamaian besar Alis Jitian Singh berkerut bersamaan Dia berteriak tak percaya, apa? Sekte seribu musim gugur dan sekte bela diri sejati sebenarnya menyerang sekte kita pada saat yang sama Mungkinkah seperti dugaanku, sekte Tianjian menghasut tiga sekte besar lainnya untuk bergabung dan menyerang sekte kita Benar saja, begitu dia selesai berbicara, penjaga berjubah hitam lainnya bergegas ke Aula dengan ekspresi cemas di wajahnya Melaporkan kepada penjabat pemimpin sekte Beberapa ratus ahli dari sekte angin dan api sedang menyerang arai pelindung sekte di puncak bulan kembar Empat sekte besar sebenarnya menyerang pada saat bersamaan Terlebih lagi, mereka datang begitu tiba-tiba Ini seperti guntur tiba-tiba Meskipun Ji Tianxing telah membuat pengaturan empat hari yang lalu, dia masih sangat tidak siap Dia tidak pernah menyangka bahwa sembilan roh naga vena dari sekte penopang langit akan memiliki masalah Menyebabkan energi spiritual langit dan bumi terkuras Sekarang sekte Tianjian dan tiga sekte besar lainnya tiba-tiba menyerang Sekte penjunjung langit benar-benar menghadapi masalah internal dan eksternal Itu telah mencapai titik hidup dan mati Ji Tianxing sangat marah Matanya melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan Dia berteriak dengan suara rendah Gau Yi, Anda pelacur tercela dan tak tahu malu Kamu dengan sengaja bersekongkol melawan sekte kami Dan menghasut tiga sekte besar lainnya untuk bergabung denganmu Untuk mengepung sekte penjunjung langit kami Hari ini, jika aku, Ji Tianxing, tidak mencabik-cabikmu Aku bersumpah aku bukan manusia Ji Tianxing meraung dengan hati penuh niat membunuh Menyebabkan seluruh sky unfolding hall bergetar dan bergoyang Ketika suaranya jatuh, dia dengan tegas memerintahkan Tiga tetua, segera menuju ke puncak bulan kembar untuk memberikan dukungan Pengawal, cepat beritahu tetua lainnya dan minta mereka memperkuat puncak pedang giok dan puncak kedamaian hebat Saya ingin secara pribadi menuju ke sky unfolding peak untuk menghentikan sampah dari sekte Tianjian Ji Tianxing memberikan tiga perintah dalam satu nafas tanpa sedikitpun kepanikan Tetua ketujuh dan tetua kedelapan segera meninggalkan aulah utama dan berlari secepat kilat untuk mendukung puncak bulan ganda Penatua kesembilan tertegun sejenak dan bertanya dengan cemas Pejabat master sekte, haruskah kita mengirimkan pesan untuk meminta orang-orang dari sekte bulan hati, sekte enam persatuan, dan sekte pil tripod untuk datang dan membantu Ji Tianxing dengan tegas melambaikan tangannya dan berkata Tidak perlu, air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya Tidak ada waktu sama sekali Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri dalam pertempuran ini Ini adalah pertempuran hidup dan mati untuk sekte kita Penatua kesembilan tidak lagi ragu-ragu Dia buru-buru bergegas keluar dari aulah dan bergegas ke Twin Moon Peak Ji Tianxing hendak meninggalkan aulah ketika Yun Yao dan Yaner bergegas ke gerbang Keduanya jelas menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan wajah mereka penuh kekhawatiran Tianxing, apa yang telah terjadi? Kakak Tianxing, saya mendengar suara pertempuran di kaki gunung Ji Tianxing tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak dan buru-buru memerintahkan Yun Yao, Yaner, cepat pergi dan mobilisasi murid sekte dalam untuk memperkuat Great Peace Peak dan Jade Sword Peak Setelah mengatakan itu, dia memadatkan sepasang sayap dengan jubah pertempuran Kenshin-nya Dan berubah menjadi aliran cahaya kemasan saat dia bergegas keluar dari Skypillar Hall Dia terbang ke langit secepat kilat dan bergegas ke Skypillar Peak dengan kecepatan tercepatnya Saat dia terbang melintasi langit, dia melihat ke bawah kepegunungan di sekitarnya Dia melihat bahwa empat gunung di luar sekte pilar langit dikepung oleh ratusan ahli Master sekte dari berbagai sekte utama telah memadatkan sayap dengan esensi vital mereka dan berdiri tinggi di langit, memandang ke bawah kemedan perang di bawah Para tetua dan diaken dari berbagai sekte telah memimpin ribuan murid untuk menyerang empat gunung Setelah sebuah gunung dilanggar, akan ada celah dalam susunan pelindung sekte pilar langit Para ahli dari berbagai sekte akan dapat bergegas ke sekte pilar langit dan memulai pembantaian Di kaki setiap gunung, susunan pelindung menyala dengan kecemerlangan lima warna Mengembun menjadi perisai cahaya besar yang menyelimuti seluruh gunung Para ahli dari empat sekte utama semuanya mengayunkan pedang dan pedang mereka dengan sekuat tenaga Menampilkan cahaya pedang dan cahaya pedang yang luar biasa yang dengan ganas membombardir barisan pelindung Kecemerlangan lima warna dari esensi vital menerangi langit dengan cara yang mempesona Boom, 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 suara memekakan telinga bergema melalui pegunungan Gelombang kejut yang dahsyat dan menghancurkan itu seperti lapisan riak lima warna yang terus menyebar ke segala arah Hutan di kaki pegunungan dihancurkan menjadi reruntuhan oleh gelombang kejut, mengungkapkan area kosong yang luas 456 Para penjaga dan murid dari sekte pilar langit mati-matian menuangkan esensi sejati mereka ke dalam arrai gunung pelindung untuk melawan pengepungan sejumlah besar ahli Namun, jumlah ahli dari empat sekte besar melebihi 3000, dan ada banyak ahli inti asal di antara mereka Sekte pilar langit memiliki sangat sedikit penjaga, dan kekuatan mereka sangat lemah Selain itu, kekuatan sembilan roh naga fena telah habis, dan arrai gunung pelindung sangat lemah Itu akan segera dilanggar oleh empat sekte besar Melihat pemandangan seperti itu, hati Jitiansing dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan seluruh tubuhnya meledak dengan aura pembunuh Sesaat kemudian, dia bergegas ke puncak pilar langit dan tiba di gerbang gunung di tengah gunung Gerbang gunung yang mengjulang tinggi terbungkus penghalang tebal lima warna Ini adalah arrai gunung pelindung Di luar gerbang gunung, ada lebih dari seribu murid sekte Tianjian, lebih dari 20 diaken, dan beberapa tetua berkumpul di sebuah lapangan dengan radius seribu meter Pemimpinnya tidak lain adalah penatua tamu Huangfu Dia memerintahkan enam penatua dan 24 diaken untuk membagi seribu murid menjadi delapan tim dan mengatur mereka ke dalam delapan susunan pertempuran ekstrim Lebih dari seribu orang bergabung untuk melakukan serangan gabungan yang kuat, terus-menerus melepaskan pedang cahaya raksasa yang panjangnya puluhan meter dan membombardir arrai gunung pelindung dengan ganas Dengan serangkaian ledakan teredam, arrai gunung pelindung berada di ambang kehancuran, dan retakan padat muncul di permukaannya Di dalam gerbang gunung, lebih dari selusin diakon, lebih dari seratus penjaga, dan lebih dari 200 murid dari sekte pilar langit sedang menuangkan esensi sejati mereka ke dalam susunan gunung pelindung untuk menahan serangan sengit dari sekte Tianjian Namun, ada terlalu banyak murid sekte Tianjian Lebih dari seribu murid sekte Tianjian bergabung dengan banyak penatua diaken untuk melakukan delapan susunan pertempuran ekstrim Kekuatan serangan itu sebanding dengan tiga ahli heaven prime Ledakan, ledakan, ledakan Tiga ledakan yang menghancurkan bumi lainnya meledak, dan arrai gunung pelindung akhirnya dibombardir berkeping-keping, mengungkapkan celah dan lubang yang tak terhitung jumlahnya Melihat ini, wajah penatua tamu Huangfu berseri-seri dengan kegembiraan dan kegembiraan Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya dan berteriak sekuat tenaga, serang Bunuh jalanmu ke sekte pilar langit dan jangan biarkan siapapun hidup Para tetua dan diaken sekte Tianjian juga tertawa terbahak-bahak Mereka memimpin sejumlah besar murid melalui barisan yang rusak dan masuk ke gerbang gunung Mengenakan biaya Mengenakan biaya Bunuh semua bajingan dari sekte pilar langit Ribuan murid Tianjian sekte bergegas ke gerbang gunung dengan ekspresi membunuh di wajah mereka Mereka mengacungkan pedang mereka dengan sembrono dan memulai pertempuran sengit Penatua tamu Huangfu dan enam tetua memimpin dan langsung mengirim lebih dari selusin penjaga sekte pilar langit terbang Selusin penjaga yang terbang semuanya berlumuran darah Jika mereka tidak mati, mereka lumpuh Mereka jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi Sekte Tianjian memiliki tiga kali lebih banyak orang daripada sekte pilar langit Dalam sekejap mata, mereka mengepung para murid dari sekte pilar langit dan melancarkan pengepungan yang brutal dan berdarah Desir, desir Cahaya pedang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menghujani kerumunan sekte pilar langit Tak terhitung banyaknya orang yang tercabik-cabik oleh cahaya pedang di tempat Menyebabkan hujan darah menyembur keluar saat mereka mengeluarkan tangisan yang menyayat hati saat jatuh ke tanah Banyak mayat yang dimutilasi dengan parah Dan tanah dipenuhi dengan anggota tubuh dan kepala yang terpenggal Lebih dari selusin diaken dari sekte pilar langit berdiri di depan kelompok itu Bertempur dalam pertempuran berdarah Namun, tetua tamu huangfu dan beberapa tetua terlalu kuat dan memaksa diaken untuk mundur lagi dan lagi Orang-orang sekte pilar langit tidak bisa melawan dan dibunuh sampai mereka berteriak lagi dan lagi Mereka meninggalkan tanah penuh mayat dan mundur ke puncak gunung Ji Tian Xing sangat marah sehingga matanya hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat adegan tragis pertempuran di bawah Bajingan sekte Tian Jian, kalian semua pantas mati Dia dengan marah meraung dan turun dari langit ke gerbang gunung Dia segera bergegas ke kerumunan Tian Jian Sekte Dia memegang pedang naga hitam di tangannya dan sayap emasnya kembali menjadi jubah perang Kenshin yang menutupi bahunya Pada saat ini, True Essence melonjak di sekujur tubuhnya dan niat membunuhnya mendidih Dia seperti dewa perang yang tak tertandingi Sembilan naga langit melonjak Saat dia bergegas ke kerumunan, dia dengan berani mengeluarkan pedang naga hitam Dan menebas bayangan pedang naga suci sepanjang 20 meter yang menyapu kerumunan Bang! Dengan suara tumpul, lebih dari 20 murid Tian Jian Sekte diliputi oleh bayangan pedang dari bayangan naga Mereka dipotong setengah di tempat dan menyemburkan hujan darah Murid-murid Sekte Tian Jian di sekitarnya ketakutan, dan wajah mereka penuh dengan kengerian Beberapa diaken Sekte Tian Jian sadar dan meraung dengan marah Mereka mengacungkan pedang mereka dan menyerangnya dari semua sisi Banyak murid dalam rilem memahami mendalam juga mengacungkan pedang mereka dan menebas bayangan pedang yang menutupi langit dan bumi, menenggelamkan sosoknya Desir, desir, desir Setidaknya seratus bayangan pedang jatuh dari langit dan menyelimuti Ji Tian Xing seperti hujan panah Ji Tian Xing menutup mata terhadap mereka dan bahkan tidak repot-repot menolak Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menebasnya, tetapi mereka diblokir oleh perisai True Essence dan jubah pertempuran Kenshin Mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali Dia melambaikan pedang naga hitam dengan sekuat tenaga dan menebas selusin bayangan pedang besar yang menyapu radius 20 meter Bang! 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 Semua murid Tian Jian sekte yang tersapu oleh bayangan pedang menjerit dan terbang mundur Darah dan anggota tubuh yang patah menghujani dari langit Bahkan diaken dari sekte pedang surgawi dipaksa mundur berulang kali oleh cahaya pedang Tubuh mereka terluka, dan noda darah terlihat di tubuh mereka Ji Tian Xing mengamuk di tengah kerumunan, mengacungkan pedangnya seperti orang gila Dia benar-benar tak terkalahkan dan tak terhentikan Murid dalam sekte Tian Jian hanya berada di alam pemahaman yang mendalam Bahkan jika mereka mati-matian mengepungnya, mereka tidak bisa melukainya Namun, bayangan pedang yang diayunkan dengan seluruh kekuatannya membantai murid-murid sekte Tian Jian secara berkelompok seolah-olah dia sedang memotong melon dan sayuran Tian Yue telah terbang keluar dari hundred treasures brocade patch dan berubah kembali ke bentuk aslinya Tubuh raksasa sepanjang sepuluh meternya melonjak dengan kecemerlangan biru es Itu terbang di atas gerbang gunung dan terus-menerus menaburkan bila es dan pedang es ke seluruh langit Itu melepaskan bola cahaya biru es yang membombardir murid-murid sekte Tian Jian Setiap murid sekte Tian Jian yang terkena serangannya akan terbunuh di tempat, terluka parah, atau dibekukan menjadi patung es Itu bekerja sama dengan Ji Tian Xing dengan sangat baik dan benar-benar mengganggu formasi sekte Tian Jian Memaksa murid sekte Tian Jian untuk berpencar dan melarikan diri Namun, saat Ji Tian Xing hendak membunuh, dia tiba-tiba menyadari bahwa situasinya tidak baik Penatua tamu Huang Fu dan enam tetua sekte Tian Jian telah menembus pertahanan sekte pilar langit dan bergegas menuju gerbang luar dengan aura pembunuh Murid gerbang luar adalah yang paling banyak, tetapi kekuatan tempur mereka adalah yang terlemah Mereka hanya berada di alam esensi sejati Penatua tamu Huang Fu dan para penatua semuanya berada di alam inti asal Jika mereka diizinkan untuk bergegas ke tiga halaman gerbang luar dan memulai pembantaian, konsekuensinya tidak terbayangkan Ji Tian Xing tidak lagi peduli untuk melawan murid-murid sekte Tian Jian Dia segera melompat keluar dari kerumunan dan berubah menjadi cahaya keemasan yang bergegas menuju penatua tamu Huang Fu dan yang lainnya Pada saat ini, Han Kyu Seng dan Du Wu bergegas dengan beberapa murid dari sekte Awan Angin sebagai bala bantuan 457 Han Kyu Seng dan Du Wu menyerbu ke depan, dan ketika mereka melihat penatua tamu Huang Fu dan yang lainnya menerkam Mereka segera mengacungkan pedang mereka untuk menghadapi serangan itu Bang, bang Setelah gelombang poni teredam, Han Kyu Seng dan Du Wu keduanya diledakkan terbang oleh lampu pedang Dan mereka memuntahkan darah saat jatuh di tepi alun-alun Ni Hao dan murid Tempes Ho lainnya juga dipenuhi luka dari lampu pedang, dan mereka diledakkan terbang sambil berlumuran darah Empat murid ditebas berkeping-keping di tempat oleh lampu pedang, dan bahkan tidak ada mayat utuh yang tersisa Ji Tian Seng mengenali keempat murid itu, tepatnya mereka adalah Si Jing Cheng, Wu Lisan, Gu Jian Ming, dan Wei Jin Hong Beberapa bulan yang lalu, dia masih berada di Tempes Hall bersama keempat orang itu, mempelajari formasi dan alkimia Tapi sekarang, keempat murid jenius itu dipenggal, dan mereka langsung dibunuh oleh para tetua sekte Tian Jian Para penyintas yang beruntung, Ni Hao dan murid lainnya, juga berlumuran darah dan terluka parah Bahkan di akun Han Kiu Seng, yang pernah mengajarinya dengan sangat hati-hati, salah satu lengannya putus, dan dia terbaring menyedihkan di semak-semak dengan luka-luka Dada Ji Tian Xing meledak dengan api amarah, dan matanya memancarkan niat membunuh yang hampir merah darah Bajingan dari sekte Tian Jian, beri aku hidupmu Dia meraum di bagian atas paru-parunya dan menyerbu ke arah penatua tamu Huang Fu seperti sambaran petir, melepaskan keterampilan pamungkas teknik pedang bintang terbang Kilat naga merah Cahaya pedang besar yang seperti naga ilahi dengan api merah menyala langsung melesat seratus langkah jauhnya, dan meledak ke arah punggung penatua tamu Huang Fu Wajah para tetua menjadi muram, dan mereka segera mengelak ke samping Penatua tamu Huang Fu baru saja akan mengayunkan pedangnya ke arah Han Kiu Seng, tetapi ketika dia menyadari serangan Crimson Dragon Flesh, sudah terlambat untuk mengelak Bang! Di tengah dentuman yang teredam, nyala api mengerikan Crimson Dragon Flesh menenggelamkan sosok penatua tamu Huang Fu Terperangkap lengah, dia diledakkan terbang lebih dari 10 meter ditempat oleh cahaya pedang, dan dia jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal, berguling beberapa kali sebelum berhenti Meskipun dia adalah ahli tahap inti asal tingkat 9 dengan kultifasi pahit selama 100 tahun yang tak terbandingkan dalamnya Tapi Ji Tian Xing juga ahli tahap inti asal tingkat ke-9, keberadaan yang tak terkalahkan di bawah tahap asal surgawi Kekuatan serangan pedangnya sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh ahli rilem inti asal Penatua tamu Huang Fu terluka parah saat itu Pakaiannya compang kemping, dan rambut serta janggutnya hitam terbakar Dia berbaring di tanah, bergerak-gerak tanpa henti Sebuah lubang berdarah seukuran mangkuk muncul di punggungnya Anehnya, lubang itu sangat besar sehingga organ dalam dan tulang putihnya terlihat jelas Darah terus mengalir keluar dari lubang, dan dalam sekejap mata, dia diwarnai dengan darah Namun, meskipun penatua tamu Huang Fu terluka parah, dia masih menakutkan dan gagah berani Dia berjuang untuk bangkit dari tanah, wajahnya ganas saat dia menatap Ji Tian Xing Matanya menyemburkan api kemarahan yang tebal Ji Tian Xing, Anda sialan bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu Penatua tamu Huang Fu meraum dengan suara serak Dengan sedikit kekuatan terakhirnya, dia mati-matian mengayunkan pedangnya ke arah Ji Tian Xing Menyodorkan 36 sinar cahaya pedang dingin Bayangan pecah surga 36 berkas besar cahaya pedang yang panjangnya 8 meter langsung menyelimuti Ji Tian Xing Menyegel area dalam jarak 30 meter darinya Banyak sinar pedang membentuk susunan pedang, turun dari langit untuk menekan Ji Tian Xing di tempat, menghancurkannya berkeping-keping Pedang ki yang sangat keras benar-benar meremas udara di area ini, benar-benar mengubahnya menjadi ruang hampa Praktisi seni bela diri kuno di sekitarnya yang lebih dekat ke tempat kejadian semuanya terluka oleh aura pedang yang kejam atau dikirim terbang Bayangan patah surga ini adalah salah satu teknik pedang pamungkas Penatua tamu Huang Fu Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari susunan, menggabungkan susunan dan teknik pedang untuk menciptakan teknik pamungkas yang kuat, kompleks, dan misterius ini Setelah Penatua tamu Huang Fu menampilkan bayangan pecah surga, dia telah menghabiskan semua kultivasinya Seluruh tubuhnya seperti balon kempes, jatuh dengan lemah ke tanah Namun, matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap Ji Tian Xing Dengan ekspresi ganas, dia meraung, Ji Tian Xing, waktu kematianmu telah tiba Ini adalah deretan pedang pamungkas yang telah ku pelajari sepanjang hidupku dengan menggabungkan teknik dan susunan pedang Kamu diselimuti oleh susunan pedang yang besar Kamu tidak dapat melarikan diri dari susunan pedang, kamu juga tidak dapat memblokir serangan cahaya pedang Hanya kematian yang menunggumu, hahaha Penatua tamu Huang Fu tertawa gila, seolah-olah dia bisa melihat Ji Tian Xing terbunuh oleh barisan pedang dan meledak berkeping-keping Namun, dia telah bertemu Ji Tian Xing Dia tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan sejati Ji Tian Xing Kekuatan Ji Tian Xing sudah cukup untuk menghancurkannya, dan pencapaiannya dalam teknik susunan bahkan lebih baik darinya Di hadapan barisan pedang besar yang turun dari langit, ekspresi Ji Tian Xing tidak berubah Matanya masih dingin dan acuh tak acuh Omong kosong macam apa susunan pedang ini Aku hanya perlu satu pedang untuk menghancurkanmu Ji Tian Xing berteriak dengan bangga Begitu dia selesai berbicara, dia mengaktifkan semua kekuatannya dan melepaskan cahaya pedang emas sepanjang 20 meter, menebas susunan pedang besar Pecahan air Dalam suara yang memekakan telinga, cahaya pedang emas besar, yang bisa membelah langit dan bumi, menebas cacat susunan pedang Arrai pedang hancur berkeping-keping di tempat 36 pedang besar itu pecah berkeping-keping dan terciprat ke segala arah Formasi pedang pamungkas tamu penatua Huangfu memang dihancurkan oleh pedang Ji Tian Xing Melihat adegan ini, penatua tamu Huangfu segera melebarkan matanya, memperlihatkan wajah yang penuh keterkejutan Tawa liarnya berhenti tiba-tiba, seolah-olah dia dicekik oleh seseorang secara tiba-tiba Beberapa tetua dari sekte Tian Jian, yang tidak jauh, juga tertegun Mereka benar-benar tercengang Seperti kata pepatah lama, orang kuat bisa mengalahkan 10 orang ahli Kekuatan Ji Tian Xing awalnya lebih kuat daripada penatua tamu Huangfu, jadi dia bisa mematahkan susunan pedang dengan kekuatan kasar Selain itu, dengan pencapaiannya dalam teknik susunan, dia bisa melihat kekurangan dari susunan pedang dalam sekejap mata Water flow severance, secara akurat mengenai kekurangannya Bagaimana formasi pedang tidak bisa dipatahkan Susunan pedang yang sangat dibanggakan oleh penatua tamu Huangfu dihancurkan dengan begitu mudah Hatinya dipenuhi dengan penghinaan Dia menatap Ji Tian Xing dengan bingung dan meraung tak percaya, bagaimana ini mungkin Bagaimana Anda bisa menghancurkan susunan pedang pamungkas saya dengan satu serangan Ji Tian Xing tidak menyianyiakan napas untuknya Sosoknya melintas dan muncul di depan penatua tamu Huangfu Dia memegang pedang naga hitam dan menebas dengan keras Pergi ke neraka Tidak, penatua tamu Huangfu tiba-tiba terbangun Dia ketakutan setengah mati ketika dia melihat cahaya pedang dingin datang ke arahnya Dia mengeluarkan raungan ketakutan Namun, cahaya pedang dingin dari pedang naga hitam langsung menebas tenggorokannya Swosh! Lehernya dipotong Kepalanya bercampur darah terbang ke langit dan jatuh ke tanah tanpa daya Dia masih memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya Matanya terbuka lebar, penuh dengan kengganan Namun, semuanya sudah berakhir Penasihat dari Sekte Tian Jian, tangan kanan Gao Yi, penatua tamu Huangfu Pembangkit tenaga listrik Origin Core Stage tingkat ke-9, telah meninggal begitu saja Beberapa tetua Sekte Tian Jian ketakutan ketika mereka menyaksikan tetua tamu Huangfu dengan mudah dibunuh oleh Ji Tian Xing Mata mereka dipenuhi dengan kejutan yang pekat Mereka benar-benar tidak percaya bahwa kekuatan Ji Tian Xing benar-benar berlipat ganda dalam 4 hari yang singkat Bahkan penatua tamu Huangfu, yang berada di tingkat ke-9 tahap inti asal, dibunuh olehnya dalam 2 atau 3 gerakan Siapa lagi yang bisa menghentikannya? Bukankah dia tidak akan terkalahkan di bawah tahap asal surgawi? Setelah Ji Tian Xing membunuh penatua tamu Huangfu dengan satu serangan Dia berbalik tanpa ragu dan menerkam ke arah beberapa tetua Sekte Tian Jian Seribu pedang bulu Telapak tangan kirinya melepaskan 9 lampu pedang yang menyelimuti area seluas 30 meter dan dengan kejam membunuh beberapa tetua Sekte Tian Jian Tangan kanannya melambaikan pedang naga hitam dan menebas beberapa lampu pedang besar yang menyerang para tetua Kenam tetua Tian Jian Sekte awalnya penuh dengan niat membunuh dan semangat tinggi Mereka hanya ingin menyerang Sekte Pilar Langit dan memulai pembantaian Tapi sekarang, mereka takut sampai wajah mereka pucat Mereka tidak berani bertarung dengan Ji Tian Xing Ketika mereka melihat Ji Tian Xing menyerbu ke arah mereka dengan pedang naga hitam di tangan Beberapa tetua benar-benar berpencar dan melarikan diri ke segala arah Diaken dan murid Sekte Tian Jian yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu langsung menemui Malapetaka Desir, 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 desir Tau San Federblade menyelimuti empat diaken dan lebih dari sepuluh murid Tian Jian Sekte Dalam sekejap mata, mereka dicincang menjadi potongan-potongan dan tersebar di seluruh tanah Bang, bang, bang Beberapa lampu pedang besar menebas kerumunan dan meledak dengan suara keras yang menindas Lebih dari dua puluh murid Sekte Tian Jian langsung terbunuh di tempat Menyebabkan debu dan pecahan batu memenuhi langit Bahkan tetua Sekte Tian Jian telah melarikan diri Murid-murid Sekte Tian Jian di sekitarnya bahkan lebih ketakutan sampai-sampai wajah mereka pucat pasi Mereka semua mundur dengan panik dan melarikan diri Pada saat ini, Ji Tian Xing seperti dewa kematian yang jahat 458 Mata dingin Ji Tian Xing menyapu kerumunan Kemanapun dia memandang, para murid dari Sekte Tian Jian mundur, tidak berani menatap matanya Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba terbang di atas alun-nalun luar sangtum Orang ini mengenakan jubah biru dan bertubuh kurus Itu adalah Master Sekte Tian Jian, Gao Yi Dia memadatkan sepasang sayap hijau dengan kekuatan inti sejati dan memegang pedang hitam di tangannya Dia berdiri di langit dengan wajah dingin dan aura pembunuh Dia telah menyaksikan pertempuran dari ketinggian di langit Menghadap ke empat puncak dan memantau situasi setiap puncak, siap mendukung Sekte lain kapan saja Namun, ketika Ji Tian Xing tiba, dia langsung membunuh penatua tamu Huang Fu Hal ini menyebabkan dia terkejut dan kaget, serta marah Ji Tian Xing, Anda bajingan kecil terkutuk, serahkan hidup Anda Gao Yi menatap Ji Tian Xing dari atas dan meraung penuh dengan niat membunuh Ekspresi Ji Tian Xing berubah, dan dia menatap langit tanpa sadar Saat dia melihat Gao Yi, matanya terbakar amarah Gao Yi, Anda bajingan tua, Anda datang pada waktu yang tepat Ji Tian Xing meraung dan memadatkan sepasang sayap emas dengan Kenshin Battle Robe miliknya Sosoknya melintas dan terbang ke langit Wus Dia terbang ribuan kaki di langit dan berhenti seratus meter dari Gao Yi Dia berdiri di langit dan menghadapinya Gao Yi, Anda bajingan tua serakah Beraninya kau menghasut tiga sekte lainnya untuk mengepung sekte kami Aku akan mengambil kepalamu hari ini Wajahnya dingin, dan suaranya seperti guntur yang terdam Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi dan semangat juang Gao Yi mengerutkan kening dan menatapnya dengan kebencian Dia berteriak dengan dingin, Ji Tian Xing Kamu bajingan kecil, kamu sangat sombong Anda benar-benar menerobos masuk ke sekte pedang surgawi saya dan memulai pembantaian Tanpa ampun membantai lebih dari seratus orang dari sekte saya Anda bahkan membunuh dua penatua dan beberapa diaken Kamu iblis jahat, kamu sangat kejam dan haus darah hingga membuat bulu kuduk berdiri Hari ini, saya akan mengambil hidup Anda atas nama Tian Xing Sebagai pengorbanan bagi ratusan jiwa heroik sekte kami Ji Tian Xing mencibir menghina Gao Yi, berhentilah bermain bodoh denganku Jika Anda tidak sengaja menjebak Yun Yao Bagaimana saya bisa membunuh jalan saya ke sekte Tian Jian Apa yang Anda lakukan hanyalah alasan untuk menyatakan perang terhadap sekte kami Rancangan Gao Yi terungkap, tapi dia tidak merasa malu sama sekali Dia menyeringai dingin dan berkata, he he, kamu bajingan kecil cukup pintar Kamu benar-benar melihat niatku Tapi, jadi bagaimana jika Anda mengerti? Saya telah bertahan selama beberapa dekade dan merencanakan selama 10 tahun Aku sudah lama bersumpah untuk menghancurkan sekte pilar langit dan menggantinya Hari ini, empat sekte besar kita telah bergabung untuk menekan sekte pilar langit Kami ingin memberantas sekte pilar langit yang sombong dan mengembalikan wilayah bintang surgawi ke masa kejayaannya Ji Tian Xing melihat bahwa dia jelas melakukannya untuk keuntungan pribadinya sendiri Tetapi dia masih ingin memasang wajah seolah-olah dia sedang menyelamatkan dunia Dia segera menjadi lebih marah Dengan wajah dingin, dia berteriak dengan marah Gao Yi, bajingan serakah dan bodoh sepertimu seharusnya tidak hidup di dunia ini Anda akan menyesali keputusan Anda, tetapi saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk bertobat Gao Yi memandangnya dengan jijik dan mencibir dengan jijik Ji Tian Xing, kamu bajingan kecil, beraninya kamu berbicara omong kosong denganku Apakah kamu layak? He he, dimana tuanmu? Chu Tian Sheng, apakah dia masih mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya dan berjuang di ambang kematian? Aku sudah membunuh jalan ke pintunya, tapi dia ingin menjadi pengecut dan hanya mengirimu, kura-kura kecil, untuk melawanku Ji Tian Xing segera mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya Dia berpikir sendiri, Gao Yi, bajingan tua ini, bagaimana dia tahu bahwa tuanku terluka dan diasingkan untuk menyembuhkan lukanya Namun, Gao Yi tidak mengizinkannya untuk berpikir terlalu banyak dan berteriak dengan marah sekali lagi Ji Tian Xing, saat itu ketika Chu Tian Sheng menghancurkan puncak pedang ilahi Kursi ini bersumpah bahwa aku pasti akan memusnahkan seluruh sekte pilar langit, pergi tidak bahkan seekor ayam atau anjing hidup Ketika Anda membunuh jalan Anda ke sekte saya dan memulai pembantaian, saya telah memutuskan untuk mengambil kepala Anda sebagai pengorbanan Setelah hari ini, sekte pilar langit tidak akan ada lagi Sekte Tian Jian saya adalah penguasa wilayah Tian Chen Dan kamu, bajingan kecil, bisa mati sekarang Begitu dia selesai berbicara, Gao Yi memegang pedang hitam itu dengan kedua tangannya dan melepaskan seluruh kekuatannya Dia melambaikan pedang dan menebas cahaya pedang yang bisa membelah langit dan bumi, dan menyerang Ji Tian Xing Kemarahan dan semangat Juang Ji Tian Xing juga terakumulasi ke puncak Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya keemasan dan api, dan tubuhnya serta cahaya keemasan dan api bergabung menjadi satu Membentuk pedang api emas raksasa yang panjangnya 20 meter Pedang raksasa itu mengandung kekuatan yang menakutkan, dan api keemasan yang bertahan di sekitarnya mengembun menjadi hantu harimau putih raksasa Hantu harimau putih menjulurkan cakarnya, membuka mulutnya yang berdarah, dan menebas Gao Yi dengan aura pembunuhan yang sangat ganas Pedang suci harimau putih Bang Dua lampu pedang yang dapat membelah langit dan bumi bertabrakan dengan ganas, dan tiba-tiba meledak dengan suara keras yang mengguncang sembilan langit Gelombang suara tak terlihat dan kekuatan gelombang kejut yang menakutkan langsung meledak, dan menyapu setengah dari puncak pilar langit Seluruh puncak bergetar dan bergoyang Banyak murid sekte Tian Jian di alun-alun terguncang sampai berdarah dari tujuh lubang mereka dan jatuh ke tanah Cahaya pedang Gao Yi runtuh dan menghilang Pedang suci harimau putih Ji Tian Xing juga meledak menjadi jutaan kepingan cahaya, dan tersebar di langit seperti kepingan salju emas Uus Sosoknya muncul, mengepakkan sayap emasnya Dia muncul di langit tanpa cedera Gao Yi melihat bahwa dia tidak terluka, dan pupil matanya menyusut Wajahnya penuh ketidakpercayaan Kamu benar-benar berhasil memblokir serangan pedangku dengan 100% kekuatanku Bagaimana ini mungkin? Gao Yi tidak berani mempercayai matanya Ji Tian Xing hanya berada di tingkat ke-9 dari tahap inti asal Bagaimana dia bisa melawannya sampai seri Dia adalah pembangkit tenaga listrik tahap asal surgawi Saat dia dalam keadaan linglung, Ji Tian Xing berkata dengan suara dingin Gao Yi Ketika kami berada di sekte Tian Jian, Anda pernah melukai saya dengan serangan telapak tangan Hari ini, aku akan membalas serangan telapak tangan itu Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu Saat dia berbicara, Ji Tian Xing menatap Gao Yi dengan dingin dan perlahan mengangkat lengan kirinya Dia mengaktifkan SWAT Palace di tubuhnya dan mengaktifkan Crimson Flame Through Fire dengan sekuat tenaga Tiba-tiba, lengan kirinya menjadi seperti magma, dan nyala api yang menyelaukan menyala di telapak tangannya Energi yang sangat keras dan mendominasi dengan gila-gilaan terakumulasi di telapak tangannya Dan itu mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi Telapak tangan pembakaran langit Ji Tian Xing meraung seperti petir dan membanting telapak tangannya ke arah Gao Yi Tiba-tiba, Crimson Flame Through Fire dalam jumlah tak terbatas keluar dari telapak tangannya Dan memadat menjadi telapak api raksasa yang menutupi langit Telapak tangan raksasa itu memiliki radius 100 meter Dan nyala api yang menyelaukan menerangi seluruh langit di atas puncak atlas berwarna merah Pada saat itu, seolah-olah ada matahari yang terik di langit Area dalam radius 10 mil sepanas oven, dan langit terdistorsi oleh panas yang mengerikan Melihat hal tersebut, ekspresi Gao Yi berubah drastis Matanya dipenuhi rasa takut, dan dia hanya bisa mengaum dengan suara rendah Kamu bajingan, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan dari pembangkit tenaga listrik tahap asal surgawi Saat dia meraung, dia melepaskan semua kekuatannya dan membanting serangan telapak tangan lima warna raksasa Telapak tangan penghancur langit Bayangan palem lima warna yang sebesar istana membawa murka pembangkit tenaga listrik tahap asal surgawi Dan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi saat menghantam Ji Tian Xing Ledakan Kedua telapak tangan raksasa dengan kekuatan yang menakutkan bertabrakan satu sama lain Dan ledakan yang menghancurkan bumi menyebar hingga puluhan mil Gelombang kejut yang dahsyat menyebar seperti riak lima warna, dan badai yang mengamuk meledak tinggi di langit Energi menghantam tanah di bawah, dan banyak murid di alun-alun terguncang ke tanah Wajah mereka pucat, dan mereka mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya Telapak tangan raksasa lima warna pecah dengan ledakan keras Itu hancur berkeping-keping oleh burning sky palm dan meledak Sky burning palm masih utuh, dan kekuatannya hanya berkurang 40% Itu mengenai Gao Yi, yang tidak punya waktu untuk mengelak Bang! Dalam ledakan keras itu, Gao Yi terhempas oleh telapak api raksasa itu Dia jatuh di langit dan jatuh ke kejauhan 459 Jubah biru dan rambut panjang Gao Yi hangus hitam dan melengkung oleh api primordial api merah Membuatnya terlihat sangat menyedihkan Organ dalamnya juga terluka Lima jeroan dan enam ususnya tergeser, dan dua tulang dadanya patah Ketika dia memadatkan sepasang sayap dengan esensi sejatinya dan berdiri kokoh di langit Dia tidak bisa menghentikan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya Tetesan darah berceceran di langit, tampak sangat mengerikan di bawah api Gao Yi mengangkat lengan bajunya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya Dia memelototi Jitian Xing dengan kebencian dan meraung dengan suara rendah Kamu bajingan kecil, pertumbuhanmu sangat cepat Tidak heran kamu berani melawanku ketika Jitian Xing bersembunyi untuk menyembuhkan lukanya Jadi ini yang kamu andalkan Hehehe, berapa banyak kekuatan yang tersisa setelah menggunakan telapak tangan ini Sekarang saatnya aku menghancurkanmu Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping Setelah mengatakan itu, seluruh tubuh Gao Yi melonjak dengan cahaya lima warna yang menyilaukan Dia memegang pedang dengan kedua tangan dan bergegas menuju Jitian Xing Dia melambaikan pedang hitam dan mendesak esensi sejatinya yang keras Memotong cahaya pedang besar yang menutupi langit dan menutupi langit di sekitar Jitian Xing Memang benar Jitian Xing telah menggunakan 30% dari kekuatannya untuk mengeksekusi burning sky palm sekali Namun, pemakaman surga melepaskan esensi sejati dalam jumlah besar yang terus-menerus mengalir ke tubuhnya 30% true essence yang dia gunakan dengan cepat diisi ulang dan dipulihkan Dengan pemakaman surga dan esensi sejati yang agung di bola bulu surgawi sebagai cadangan Dia tidak takut menghabiskan esensi sejatinya Gao Yi, saya sudah mengatakan bahwa Anda akan mati hari ini Jitian Xing mengeluarkan raungan rendah dan juga menggunakan keterampilan tertinggi dewa pedang Tubuhnya menyatu dengan api dan berubah menjadi pedang suci burung vermilion, bergegas menuju Gao Yi Bang, bang, bang Pedang suci burung vermilion dengan keras menebas cahaya pedang yang memenuhi langit, menciptakan suara tumpul dan meledakan pecahan cahaya pedang Gao Yi mencoba yang terbaik untuk membela diri dan akhirnya berhasil memblokir pedang suci vermilion ber Dia kemudian mengayunkan pedangnya ke Jitian Xing lagi Keduanya bertarung dengan sengit di langit, terus-menerus melepaskan semua jenis gerakan destruktif, bertabrakan satu sama lain dengan suara yang menghancurkan bumi Di puncak pilar surga di bawah, pertempuran masih berlangsung Sejak Jitian Xing terjerat oleh Gao Yi, para tetua dari sekte Tianjian sekali lagi bersemangat tinggi Mereka memimpin hampir seribu murid sekte Tianjian ke gerbang gunung seperti air pasang dan terlibat dalam pertempuran berdarah dengan murid sekte pilar langit Di puncak Heaven Pilar Peak, banyak murid pelataran dalam menerima berita dan perintah, dan mereka bergegas ke pelataran luar untuk bergabung dalam pertempuran Ceritan sedih terdengar satu demi satu Mayat jatuh ke tanah satu demi satu, menyemburkan darah merah gelap Darah berkumpul menjadi hujan, memercik di alun-alun yang diaspal dengan lempengan batu, mengembun menjadi aliran kecil yang mengalir di tanah Udara dipenuhi dengan kecemerlangan esensi sejati, terus-menerus meledak dengan gelombang kejut dan angin kencang, membawa bau darah yang kental, menyapu ke segala arah Saat pertempuran berlanjut, langit menjadi semakin suram, dan awan hitam besar berkumpul dengan tenang Segera, setengah jam telah berlalu Pertempuran sengit di Heaven Pilar Peak juga telah tiba pada saat yang paling mengerikan Lebih dari setengah dari lima ratus di Aken, penjaga, dan murid sekte Pilar Langit telah dibunuh oleh sekte Tianjian Seratus orang yang selamat secara bertahap mundur ke alun-alun pelataran dalam di puncak gunung Mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di sepanjang jalan dari lereng gunung ke puncak Tangga batu biru dan bunga serta tanaman di pinggir jalan semuanya diwarnai merah dengan darah Tiga halaman pelataran luar telah runtuh, dan mereka tidak punya pilihan selain menyerah Namun, sebagian besar murid dari tiga pelataran luar sudah dievakuasi dari pelataran luar Sejak sekte Pilar Langit didirikan, ia telah mengalami beberapa bencana besar dalam ribuan tahun sejarahnya, tetapi selalu bertahan Beberapa ratus tahun yang lalu, sekte Pilar Langit telah membuka benteng bawah tanah yang besar dan kokoh di bawah beberapa puncak gunung Benteng bawah tanah itu bisa menampung hampir 10.000 orang, dan mereka masih tidak bisa dihancurkan setelah erosi ratusan tahun Ketika empat sekte besar mengepung sekte Pilar Langit, para tetua dan diaken pelataran luar memimpin banyak murid dan dengan cepat mundur ke benteng bawah tanah Di sekte Pilar Langit saat ini, selain dari para murid pekerjaan serabutan yang tidak punya tempat untuk lari, hanya sekitar seribu orang yang masih bertempur dalam pertempuran berdarah Ribuan orang ini adalah murid-murid pelataran dalam, penjaga, diaken, dan penatua Mereka menjaga empat puncak gunung, menggunakan nyawa dan darah mereka untuk menahan serangan dari empat sekte besar Namun, jumlah orang dari empat sekte besar itu lebih dari dua kali lipat jumlah mereka Mereka tidak bisa menahan serangan dari empat sekte besar Mereka terus-menerus dikalahkan dan mundur, dan jumlah mereka juga menurun drastis Jitiansing dan Gau Yi sudah bertarung di langit selama setengah jam, bertukar lebih dari seratus gerakan Gau Yi sudah penuh dengan bekas luka Jubahnya compang kemping dan penuh luka, dan dia praktis adalah pria berdarah Kultifasinya hampir habis, dan dia hanya memiliki 30% dari kekuatan tempurnya yang tersisa Dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya Jitiansing, sebaliknya, tidak memiliki luka yang jelas di tubuhnya Esensi sejatinya masih melimpah, dan kekuatan tempurnya masih mendominasi dan gagah berani Dia merentangkan sayap emasnya yang lebar dan dengan bangga berdiri tinggi di langit Menatap Gau Yi, yang berjarak seratus meter darinya Gau Yi, sudah waktunya untuk mengakhiri ini Kamu bisa mati sekarang Saat dia berbicara, Jitiansing hendak menggunakan kartu trufnya untuk mengambil nyawa Gau Yi Namun, pada saat ini, seluruh Skypillar Peak tiba-tiba bergetar hebat Jauh di bawah tanah, suara gemuruh terdengar dari kedalaman tanah Rumah-rumah dan bangunan di puncak gunung semuanya bergetar dan bergetar Retakan padat muncul di permukaannya, dan batu batas serta ubin yang tak terhitung jumlahnya jatuh Sebuah parit besar muncul di tanah, dan hutan pegunungan di seluruh puncak gunung juga bergemerisik dan bergoyang Adegan yang menghancurkan bumi seperti itu seolah-olah telah terjadi gempa super Ekspresi Jitiansing segera berubah, dan dia menoleh untuk melihat langit di sekelilingnya Dia melihat bahwa di langit di sekelilingnya, gumpalan kehitam tanpa sadar menyembur keluar dan meliputi dunia Udara dipenuhi dengan udara dingin kematian, serta aura pembantaian yang kejam Di langit di atas Crimson Firmament Peak di belakang Skypillar Peak, ada kabut hitam begelombang yang menutupi langit seperti awan hitam Puncak cakrawala merah bergetar paling keras, seolah-olah binatang raksasa prasejarah hendak keluar dari tanah Seluruh puncak gunung bergoyang ke kiri dan ke kanan, diambang kehancuran Bersamaan dengan suara gemuruh yang tumpul, tubuh Crimson Firmament Peak terus runtuh, dan sebagian besar runtuh Mata semua orang tertuju pada Crimson Firmament Peak, dan mereka melihat semua ini dengan wajah penuh kengerian Apa yang sedang terjadi? Ada kabut setan di langit Awan hitam di atas Crimson Firmament Peak adalah awan iblis Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah pasukan iblis telah muncul di sekte Pilar Langit? Murid-murid yang masih hidup dari sekte Pilar Langit, serta murid-murid dari sekte Tianjian, yang dengan sembrono menyerang, semuanya berdiskusi dengan ngeri Munculnya kabut iblis yang mengerikan dan awan iblis membuat semua orang panik Bukan hanya puncak Pilar Langit, bahkan para pembudidaya Jade Swat Peak, Great Peace Peak, dan Twin Moons Peak berhenti berkelahi dan melihat ke langit Orang-orang dari sekte Pilar Langit terkejut, dan orang-orang dari empat sekte besar juga panik Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi Awalnya, orang-orang dari sekte Beladiri Sejati, sekte Api Angin, dan sekte Seribu Musim Gugur memiliki keunggulan mutlak Mereka telah menembus tiga puncak, dan orang-orang dari sekte Pilar Langit terpaksa mundur Pusat kekuatan dan sejumlah besar murid dari tiga sekte besar telah bergegas ke sekte Pilar Langit dan berada di tengah pembantaian Tapi sekarang, semua orang telah berhenti menyerang dan melihat Crimson Firmament Peak dengan bingung Bahkan master sekte dari tiga sekte besar penuh dengan keraguan Sama seperti semua orang berdiskusi dengan semangat dan menebak tanpa henti, awan hitam di langit melonjak lebih cepat dan memadat menjadi pusaran awan hitam besar yang menyelimuti Crimson Firmament Peak Pusaran itu melepaskan kekuatan menakutkan yang dengan keras menekan Crimson Firmament Peak Kecepatan di mana Crimson Firmament Peak runtuh menjadi lebih cepat dan lebih cepat Dalam sepuluh napas pendek, itu hancur dan berubah menjadi tanah dan batu yang tak berujung yang runtuh ke segala arah Selusin istana megah di puncak juga runtuh, bercampur dengan debu dan kerikil saat tersebar di lembah sekitarnya Dalam sekejap mata, Crimson Firmament Peak yang dulu megah dan bermartabat menghilang, berubah menjadi reruntuhan setinggi beberapa ratus meter Debu yang menutupi langit dan matahari terbit di atas reruntuhan, menyelimuti area seluas beberapa puluh kilometer Gemuruh, suara keras dan teredam bergema di pegunungan untuk waktu yang lama tanpa menghilang Orang-orang dari berbagai sekte tercengang saat mereka menyaksikan semua ini, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan Tiba-tiba, di langit yang diselimuti awan hitam tak berujung, tawa liar yang menggetarkan hati bergema di seluruh dunia 460 Tawa liar yang menakutkan itu sangat membosankan Itu seperti guntur yang menggelinding meledak di langit, menempuh jarak ratusan mil dan dengan jelas memasuki pikiran semua orang Itu berisi kekuatan penghisap jiwa yang kuat, menyebabkan banyak orang merasa pusing dan jatuh ke tanah Beberapa seniman bela diri rilem energi sejati yang lebih lemah terguncang oleh suara iblis dan jatuh ke tanah Mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka dan berteriak kesakitan Ji Tian Xing melihat runtuhnya Scarlet Firmament Peak dengan matanya sendiri Ketika dia melihat pusaran awan hitam besar, dia menyadari ada sesuatu yang salah Ketika dia mendengar suara setan, ekspresinya berubah drastis, dan matanya menjadi sangat cemas dan serius Ini sudah berakhir, itu iblis yang tak tertandingi Puncak cakrawala merah telah dihancurkan Iblis yang tak tertandingi akan membuka segelnya Ji Tian Xing tahu betul betapa menakutkannya iblis bersayap empat yang disegel seribu tahun yang lalu itu Itu benar-benar ganas dan telah membantai orang-orang biasa Dia juga tahu bahwa sekali iblis yang tak tertandingi Memecahkan segelnya, akhir dari Sekte Bantalan Langit akan datang Tidak hanya Sekte Bantalan Langit, tetapi bahkan Star Ancient Realm dan seluruh Heavenly Stellar Region akan dijungkir balikan oleh iblis yang tak tertandingi Saat memikirkan hal ini, mata Ji Tian Xing dipenuhi amarah dan niat membunuh Dia sangat marah sehingga tubuhnya terbakar dengan api berwarna merah darah, dan dia memelototi Gao Yi di langit Gao Yi untuk sementara lupa menyerang dan membunuh, dan wajahnya dipenuhi keheranan dan kebingungan Dia melihat puncak cakrawala merah runtuh dengan matanya sendiri dan awan iblis melonjak di langit Ketika dia mendengar suara iblis yang menusup pikiran yang bergema di seluruh dunia, dia tertegun di tempat Ini, apa yang terjadi? Mengapa ahli iblis muncul di Sekte Bantalan Langit? Jelas, Gao Yi tidak tahu bahwa ada iblis yang tak tertandingi yang ditekan di bawah vena roh sembilan naga Ji Tian Xing sangat marah, tubuhnya melonjak dengan niat membunuh, dan jubah putih serta rambut panjangnya berkibar tertiup angin Gao Yi, Anda lebih buruk dari babi atau anjing Kaisar iblis telah muncul kembali di dunia, dan wilayah bintang surgawi akan segera jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan Kamu adalah pendosa yang pantas mati Aku akan mencabik-cabikmu Setelah meraung, dia sekali lagi mengangkat lengan kirinya yang semerah magma dan dengan keras meledakkan telapak api besar yang menutupi langit Membakar telapak langit Kekuatan telapak api raksasa ini telah mencapai batas yang belum pernah terjadi sebelumnya, cukup untuk mengubah gunung setinggi 10 ribu kaki menjadi reruntuhan Telapak api raksasa mengunci aura Gao Yi, dan kecepatannya juga sangat cepat, membuatnya tidak mungkin untuk mengelak Ledakan Sebuah ledakan teredam terdengar Gao Yi sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, dan kekuatan bertarungnya sangat lemah Dia melihat telapak api raksasa datang ke arahnya, tapi dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung diserang oleh telapak langit yang terbakar Dia hancur berkeping-keping di tempat, berubah menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di langit Pemimpin sekte Tian Jian, Gao Yi, akhirnya mati di tangan Ji Tian Xing Bahkan potongan daging dan darah dari mayatnya dibakar menjadi abu hitam oleh api yang mengerikan dan tersebar di reruntuhan Di udara di atas puncak pedang giyok, Tetua Agung Siang Wuji baru saja membunuh Master Sekte Seribu Musim Gugur Seribu Guru Sekte Musim Gugur sudah mati, tetapi suasana hati dan ekspresinya tidak santai sama sekali Dia berbalik untuk melihat reruntuhan Crimson Firmamen Peak dan melihat awan iblis yang melonjak di langit Dia langsung dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh Bajingan sialan, semua orang dari empat sekte besar layak mati Kaisar iblis telah disegel selama seribu tahun, dan pada akhirnya, dia masih akan membuka segelnya Wilayah bintang surgawi akan segera dipenuhi dengan darah dan penderitaan Kemarahan dan ketidakberdayaan yang tak tertandingi menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya merah Orang-orang dari sekte bela diri sejati dan sekte angin dan api juga dipenuhi dengan keterkejutan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi Hanya para tetua dari sekte pilar langit yang mengerti bahwa akhir dari sekte pilar langit telah tiba Tidak, ini adalah akhir dari alam bintang kuno, dan bahkan seluruh wilayah bintang surgawi Setelah Kaisar iblis membuka segelnya, dia pasti akan membantai semua makhluk hidup di alam bintang kuno dan memulai pembantaian di wilayah bintang surgawi Namun, orang-orang dari sekte Tianjian dan tiga sekte besar masih dalam kegelapan Mereka tidak tahu bahwa Kaisar iblis yang tak tertandingi dari seribu tahun yang lalu disegel di bawah sembilan roh naga sekte pilar langit Ini adalah masalah seribu tahun yang lalu, dan empat sekte besar hanya memiliki sejarah tiga sampai lima ratus tahun Bagaimana mereka bisa tahu? Selain itu, ini adalah rahasia terbesar sekte pilar langit, dan pasti tidak bisa dibocorkan Tidak hanya empat master sekte besar tidak tahu, tetapi bahkan sekte hertmon, pilkaldron sekte, dan enam sekte persatuan yang berhubungan baik dengan sekte pilar langit tidak tahu tentang masalah ini Sama seperti semua orang dipenuhi rasa takut dan tidak tahu harus berbuat apa Serangkaian suara gemuruh teredam datang dari luar sekte pilar langit Diringi dengan suara gempa bumi, terdengar juga suara retakan yang aneh, seperti suara garing dari dua tulang yang saling bergesekan Banyak orang tanpa sadar menoleh dan melihat kelembah dan dataran di luar sekte pilar langit Mereka melihat sekelompok besar kerangka abu-abu melonjak seperti air pasang, bergegas ke sekte pilar langit secepat angin Setiap kerangka putih memancarkan aura kematian yang sedingin es, dan mata mereka berkedip dengan api hijau tua Puluhan ribu kerangka hantu berkumpul menjadi lautan tulang putih, dan kemanapun mereka pergi, kabut abu-abu yang mengerikan dan ki hantu akan menggulung Bunga, tumbuhan, dan pepohonan tenggelam oleh kabut kelabu dan ki hantu, dan segera berubah menjadi debu hitam Tidak ada satupun halai rumput yang tumbuh di tanah Seniman bela diri dari berbagai sekte ditelan oleh lautan kerangka, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi ampas Bahkan tulang utuh pun tidak dapat ditemukan Kerangka hantu itu membunuh siapapun yang mereka lihat, dan tidak peduli dari sekte atau kekuatan mana mereka berasal Tentara kerangka hantu bahkan tidak membiarkan satupun makhluk hidup pergi, dan mengubah semua yang mereka lewati menjadi reruntuhan kematian Orang-orang dari berbagai sekte segera menunjukkan ekspresi kaget, dan mata mereka membelalak ngeri Banyak murid gemetar ketakutan, dan darah panas serta semangat juang di hati mereka semuanya menghilang Namun, pemandangan yang lebih mengerikan muncul Di belakang pasukan kerangka hantu, ada sepuluh tim yang diselimuti kabut iblis dan cahaya berdarah Di setiap tim, ada lebih dari seratus prajurit iblis yang sekuat menara besi dan penuh dengan niat membunuh Sepuluh jenderal iblis yang gagah berani memimpin lebih dari seribu prajurit iblis Mengayunkan pedang panjang dan pedang besar, dan meraung penuh semangat saat mereka menyerang sekte pilar langit Membunuh Kekeke, tanah berlumuran darah, daging, dan mayat Darah, aku mencium bau darah Jangan hentikan aku, aku akan membunuh manusia rendahan sebanyak yang aku inginkan hari ini Sudah lama sejak aku membantai Pedang besarku akan meminum darah hari ini Teriakan heboh dan maniak itu adalah penggambaran hati para prajurit iblis Saat ini, langit dari sekte pilar langit dipenuhi dengan awan iblis, dan tanahnya penuh dengan kehancuran Di mana-mana ada medan perang dengan sungai darah Bagi umat manusia, ini adalah medan perang dan neraka yang tragis dan keras Tapi bagi para iblis, tempat ini seperti surga Apa yang mereka kejar dalam hidup mereka, apa yang paling mereka inginkan, adalah neraka yang seperti rumah jagal ini Dalam waktu singkat, 10 tim iblis berpencar dan menyerang keempat puncak sekte pilar langit Terima kasih telah menonton!